selamat menikmati 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 oke kita coba tas ya di dapur sederhana aku ini ada pengkini baru loh di dapur alhamdulillah masya Allah oke teman teman dilanjut ini aku sudah potong potong kupas kupas kentang ya, ini rencananya itu aku mau bikin potato crinkle gitu, apa sih namanya pokoknya yang keriting-keriting gitu deh cuma aku mau ikut kupas-kupasnya hari ini ya, nanti gorengnya besok insyaallah supaya bisa menghemat waktu gitu teman-teman, jadi kan sehari-harinya kan aku juga di toko ya, kalau pulang malam jadi yaudah lah harus bisa pintar-pintar untuk membagi waktunya nah seperti ini cantik ya teman-teman, ini aku pakai pisau khusus buat crinkle gitu nah ini dia para kentangnya sudah dipotong-potong ya teman-teman semuanya dan ini dibersihkan dulu beberapa kali sampai airnya bersih dan ditiriskan dan benar-benar tiris ya teman-teman jadi nanti aku mau apa ya tinggalin dulu deh buat masak yang lainnya supaya benar-benar kering nah untuk masaknya besok aja ya teman-teman insyaallah aku mau bikin apa ya kentang goreng gitu nah ini bismillah aku manjat-manjat teman-teman ini aku mau ambil fry pan dari carrot nah ini bismillah aku pertama kali ya pakai fry pan ini sebetulnya ada cara atau tips penggunaan pertama pada fry pan carrot cuma nanti ya aku bikin kontennya next deh insyaallah ayo siapa yang sama kayak aku ngelepas label gini tapi gagal ya sepertinya harus sambil dicuci dan digosok gitu ya teman-teman ya sudahlah gak apa-apa kita pajang dulu aja kali ya oke dilanjut hari ini jumat berkah alhamdulillah aku mau masak terong balado ini bumbunya ya teman-teman sudah aku blender nah untuk fry pan carrot ini aku mau olesin dulu pakai sedikit minyak karena sebetulnya sih harus dicuci dengan air anget ya cuma karena gak sempet jadi yaulah yaudah dioles-olesin aja dulu nah untuk tips yang kedua itu kita nyalain kompor dulu ya teman-teman baru perpancian kita itu ditongkrongin deh di atas kompor seperti ini seperti ini supaya apa supaya pantat panci kita itu tidak cepat hitam nah seperti itu sedikit tipsnya lalu ini aku tambahin minyak sudah minyak yang baru ya teman-teman ini tadi udah aku apa ya bersihkan dulu leponnya pakai biju dan ini minyak yang untuk tumis sambal baladonya dan misilah kita mulai untuk memasak serong balado oke ini sudah mulai harum sudah kita tumis-tumis lalu selanjutnya iya para perong sudah nyemplung nih di panci eh di teflon nah kemudian kita tambahin untuk seseningnya ya jadi ini aku mau pakai kaldi rohiko rasa jamur nah ini karena kelamaan tidak aku buka ya teman-teman mungkin karena lembab jadi tidak apa ya dia tidak kering gitu loh jadi agak lembab gitu ya sudah tidak apa-apa lah yang penting masih bisa dipakai ya tidak expired setelah itu kita tambahin lada secukupnya aja ya teman-teman pasti teman-teman sudah pada jago nih masak kalau aku sih ya cuma cemplung-cemplung aja gini jadi ya resepnya ya seperti itu aja ya teman-teman lalu ini aku tambahkan dengan gula sedikit gula pasir ya oke setelah ditambahin gula kita aduk-aduk dulu sebetulnya memasak dengan pen carrot ini bisa menghemat minyak ya teman-teman dan ini juga tadi aku pakai sedikit minyak sih dan blendernya pun juga pakai sedikit minyak juga nah ini aku tambahin dengan air secukupnya yang ada di bekas blendernya ya karena kan sayang masih ada bumbunya ya kan oke lalu diaduk-aduk lagi dan sudah deh ditunggu sampai tanap jadi sampai apa ya sampai kering gitu sedikit nyemek gitu lah sampai terongnya mateng oh iya aku mau menyapa teman-teman dulu nih hai apa kabar aku ucapkan selamat datang ya buat kalian yang sengaja atau tidak sengaja klik di channel sederhana aku dan buat kalian yang setia menonton channel ana jb vlog aku ucapkan syukran terima kasih dan yang sudah subscribe like dan tinggalkan pesan yang positif dan share juga dan juga jangan lupa ditekan loncengnya ya teman-teman supaya kalian update konten aku selanjutnya oh iya kalian masak apa nih hari ini apakah ada yang sama dengan aku terong balado tulis di kolom komentar ya happy watching alhamdulillah ini terong baladonya sudah mulai mateng ya teman-teman ini adalah kesukaanku dengan karyawan aku loh nanti kita mau makan bareng sambil menunggu terongnya mateng ini aku mau refill dulu sabun cuci biringnya ini aku suka banget dengan produk-produk yang mengandung siwap apakah kalian sama dengan aku lalu kita masukkan ya ke tempat wadah sabun cuci biringnya ini tempatnya itu dulu bekas sabun mandi ya teman-teman alhamdulillah aku punya botol yang warna putih jadi bisa seragam di dapur aku nah untuk yang tempat yang kedua itu adalah tempat untuk sabun cuci tangan sebenarnya ya tapi ini aku mau refill juga dengan isinya sabun cuci biring ya supaya hemat ya teman-teman kita para emak-emak itu harus bisa pandai-pandai berhemat toh fungsinya juga sama ya teman-teman untuk membersihkan tangan kita kemudian untuk sisanya itu aku lipat aja dan aku tarifin aja gitu dan ini kentangnya sudah kering ya teman-teman sudah tapis ya untuk dipiriskan lalu ini aku masukkan ke wadah dan aku mau simpan di kulkas aja ini untuk memasaknya besok aja nanti aku rencananya mau ditaburin tepung tepung sajiku serbaguna oke ini alhamdulillah terongnya sudah nyemek sudah matel sudah jadi jadi siap untuk dibawa bekal ke tempat kerja terima kasih ya teman-teman sudah menonton vlog aku hingga hampir selesai jangan di skip ya pokoknya sampai selesai nontonnya dan mohon maaf jika ada kesalahan kata walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh barakallah fikum selamat menikmati selamat menikmati